Tim membanggakan berhasil ditorehkan atlet dansa Kalimantan Selatan saat turun di kejuaraan Open International Dance Force di Lombok, Nusa Tenggara Barat akhir pekan tadi. Mereka sukses menggondol 9 medali, 1 emas, 3 perak, dan 5 perunggu dari 30 nomor yang diperlombakan. Penampilan luar biasa diperlihatkan pasangan muda dan sabanua Ahmad Rama Rajasa dan Siti Rosa Merizka yang tampil pada kejuaraan Dance Sports Internasional 2018 di Lombok awal Juli tadi. Raja dan Rizka yang turun di kategori dance latin under 13 ini berhasil menggondol 4 medali perunggu di nomor Caca, Samba, Rumba, Jive, dan Solo. Meski merupakan pasangan baru, namun raihan prestasi itu diakui keduanya berkat latihan keras yang dilakukan selama menjalani latihan. Alhamdulillah, Banjarmasin di tingkat internasional kami mendapatkan 4 medali perunggu. Terus di kategori apa aja? Caca, Rumba, Jive, dan Solo. Terus gimana perasaannya bisa berhasil meraih medali di event internasional? Senang sekali, rasanya gembira. Apa kunci suksesnya apa sih bisa meraih juara kemarin? Dalam hati kalau kita mau enang harus get latihan. Selamat menjalani. Tim Kalsel selain meraih 4 medali perunggu dari pasangan Raja dan Rizka, tim Dance Sports Banua juga meraih 1 emas atas pasangan Dinda dan Ilham nomor Beginner World. Serta memborong 3 medali perak. Kemarin tingkat internasional di Lombok, Alhamdulillah kita karena tidak bisa dipaksakan yang berani ikut, itu kan dana sendiri, pribadi mereka. Dan tingkatannya juga dari pemerintah mungkin tidak ada jalur untuk membantu, karena ini tingkat internasional, seluruh dunia. Kebetulan anak-anak kita Alhamdulillah kemarin bisa membawa medali, 9 medali. Kejuaraan Internasional Dance Sports 2018 diikuti pedansa dari berbagai daerah di Indonesia dan sejumlah peserta dari Malaysia, Singapura, dan Tiongkok. Dari Banjarmasin, Soehardian, Ainus melaporkan.